Sebelumnya Singgawet, jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini, karena subscribe itu gratis, gratis, dan gratis Singgawet. Dalam meeting yang diselenggarakan Panitia Turnamen Piala Ampi Telaut tahun 2022, hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, di Tribun Utama Lapangan Olahraga Rainis, yang dihadiri 18 tim yang lolos di putaran ketiga, membahas tentang teknis pelaksanaan putaran ketiga Turnamen Sepak Bola Piala Ampi tahun 2022. Panitia berkeinginan agar putaran ketiga dilaksanakan dengan sistem kompetisi penuh dengan menambah dua tim dari peserta yang kalah di babak kedua. Hal ini menurut Panitia agar pelaksanaan puncak acara atau final dapat diselenggarakan pada tanggal 28 Juni 2022 yang adalah hut Ampi. Menurut Panitia, jika putaran ketiga memakai sistem setengah kompetisi, maka final Turnamen ini tidak akan terselenggarah tepat waktu, yaitu tanggal 28 Juni 2022. Sontak hal ini mendapat penolakan dari seluruh manajer tim yang hadir dalam meeting hari itu. Menurut Panitia, penambahan dua tim adalah untuk melengkapi tim yang bertanda. Agar hasil putaran ketiga menjadi sepuluh tim. Hal ini tetap mendapat penolakan dari para manajer tim yang hadir. Kita bisa menurutkan, main putaran ketiga ini, sisi bukur, kita mulai oke. Putaran berikut tetap kalau membangunnya boleh. Empat dengan lima, teman, tim yang diunis. Saya rasa kita semua sudah setuju. Kalau begitu bisa diterima. Saya sudah kemarinan jatuh, tiga. Serajutnya akan dikompetisi dalam dua puluh. Terkesan, Panitia memaksakan agar sistem putaran ketiga dilakukan dengan sistem kompetisi penuh. Panitia berpegang pada pernyataan tim untuk mematuhi semua peraturan yang telah dibuat. Menurut Panitia berpegang pada peraturan yang telah dibuat. Namun, menurut manajer tim Pancer Nyampak, bahwa yang harus menjadi pegangan aturan, yaitu proposal dan kesepakatan saat meeting pertama yang sudah ditanda tangani di atas materai, bahwa pelaksanaan putaran ketiga dilaksanakan dengan sistem setengah kompetisi. Karena peserta yang mengikuti Ampikap Kabupaten Kepulauan Telat itu berjumlah 72. Jadi, dikatakan yang mana bahwa karena ini terlalu banyak, saya ingin dilaksanakan dua kali. Dua kali pertanian, itu sistem durung. Yang ketiga baru itu dinamakan fase grup atau apa namanya, setengah kompetisi. Semakin malam, suasana meeting semakin panas akibat tidak ditemukannya kesepakatan antara Panitia dan tim peserta. Ancaman boykot pun terdengar dari beberapa tim yang akan mundur jika pelaksanaan putaran ketiga dilaksanakan dengan sistem kompetisi penuh. Ini tadi alasannya dari tadi Pak, bahwa kendalanya miskomunikasi kan antara pengurus Alpita Laut dengan yang pusat ya, ini boleh dikata Pak, acara yang dibuat ini, pertanyaan yang dibuat ini, ini punya tujuan untuk promosi juga kan secara politis untuk tujuan memperkenalkan seseorang kan. Nah, kalau kamu 18 milik mundur semua, Pak, tiba-tiba ke siapa? Jadi mohon, ini resiko, penelitian dapat hitung dari awal. Kamu sudah diundangkan, penelitian tidak tanda tangan dari awal, lalu kesepakatan yang sebelumnya mana? Berita acara di pertemuan-pertemuan sebelumnya mana? Kalau tadi bicara tentang pasal dua, pasal berapa yang dibaca itu Pak, kita buka lagi, kita kaji lagi, regulasi yang mana yang mau kita. Kalau kesepakatan sebelumnya tidak dihiraukan, kemudian isi proposal yang diedarkan tidak jadi acuan. Akhirnya meeting diskursing beberapa menit oleh panitia. Setelah berkonsultasi dengan pihak penyelenggara turnamen, akhirnya panitia mengeluarkan dua opsi, yaitu opsi pertama bahwa pelaksanaan tetap dilaksanakan dengan sistem kompetisi penuh dengan mengambil dua peserta tambahan dari tim yang gagal di putaran ketiga untuk masuk di putaran perempat final. Dan opsi kedua adalah kompetisi putaran ketiga dilaksanakan dengan sistem setengah kompetisi, namun jadwal pertandingan dilaksanakan pagi dan sore. Akhirnya disepakati kompetisi putaran ketiga dilaksanakan dengan sistem setengah kompetisi dengan jadwal pelaksanaan pagi dan sore, di mana pagi hari dilaksanakan satu pertandingan dan sore hari dilaksanakan dua pertandingan. Tadi ada tanda tangan yang opsi yang mana itu? Setengah kompetisi, Pak. Jadi setengah kompetisi yang Bapak setujui? Dari tim mana, Pak? Dari tim Russo Opsi. Dari tim Russo Opsi. Tapi setengah kompetisi yang dimaksud Bapak sudah mengerti tadi yang sampaikan panitia? Sudah mengerti, Pak. Oke, makasih, Pak. Sampai-sampai. Dalam hasil technical meeting, panitia memberikan dua opsi. Opsi yang pertama, setengah kompetisi dan juga sistem kompetisi penuh atau sistem gugur. Selanjutnya, dalam kesempatan ini, panitia menyodorkan beberapa hal dari poin yang dimaksud. Maka kami menandatangani hasil daripada tawaran atau opsi yang telah disodorkan oleh panitia. Bapak pilih opsi yang mana? Saya dari tim Panser Niampak FC memilih opsi setengah kompetisi. Demi menjunjung tinggi nilai-nilai persepak bolaan yang ada di telau. Demikian laporan TV Telaut dari lapangan olahraga Rainis Telaut. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.